Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Tadi Wahyono Di channel tempat mengenal Chris dan pusaka Nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, untuk kali ini saya akan membahas ya Tentang bagaimana sih cara mewarangi kayak itu Nah, sebelum saya tunjukkan bagaimana cara mewarangi yang baik itu Itu saya akan ulas sebentar ya Jadi fungsinya mewarangi pusaka atau Chris pusaka itu apa sih Karena mewarangi itu memang ada tujuan khusus ya Di samping juga istilahnya Kalau terlalu sering mewarangi juga tidak bagus Nah, sebenarnya mewarangi, kenapa dalam budaya Jawa Jadi Chris-Chris itu sering diwarangi ya Karena kita tahu dari Chris itu selain sebagai senjata Itu juga sebagai piandel Jadi Piandel atau pusaka itu, itu memiliki Daya magis ya istilahnya Jadi Chris itu selain memiliki sisi eksoteris Yang bisa kita lihat seperti seni dapur, seni pamor, seni kinata Itu juga memiliki sisi isoteris Atau sisi yang tidak terlihat Atau daya magis Daya magis itu bisa berupa tua atau yoni Dan itu bisa diketahui Jadi selain dari jumlah luk Terus dapur juga Dari bentuk pamor Nah, salah satu tujuan mewarangi itu agar membuat Pamor suatu Chris atau tombak pusaka itu Terlihat menjadi lebih jelas Contohnya ini Kalau ini kita perhatikan Jadi ini kan Nah, ini ada pamor yang berupa garis-garis ya Ini jenis pamor mirip Itu kalau tidak diwarangi Tidak akan terlihat jelas Tapi setelah diwarangi Nanti akan terlihat jelas Jadi yang besinya warna hitam Yang bahan pamornya warna Lebih terang Kayak putih, abu-abu seperti itu Nah, karena memang saya lihatnya itu tadi aja Jadi untuk mengetahui Jadi itu pamornya apa Jadi kita bisa memperkirakan Jadi tuahnya itu seperti apa Jadi itu ya Jadi tujuan mewarangi Tapi di sisi lain Mewarangi itu juga Ada efeknya ya Ada efeknya Karena untuk mewarangi itu Bila biasanya menemukan keris yang kotor, karatan Itu harus dibersihkan dulu Dan untuk membersihkan sebelum diwarangi Itu biasanya memakai Zat yang korosif Atau larutan yang korosif Seperti asam Biasanya kalau secara tradisional itu Pakai air jeruk nipis Jadi untuk menghilangkan karat Atau istilah untuk membuka pori-pori Agar nanti Warangannya bisa beraksi sempurna Atau bisa menempel Sempurna Jadi sebenarnya yang Yang mengkis bila Yang membuat bila Permukaan sedikit Kropos atau terkikis Itu adalah pas proses Memutih Pas proses memutihkan Karena memang harus dikelupas Dikelupas istilahnya itu Permukaannya benar-benar bersih Dan pori-porinya istilahnya terbuka Tapi setelah diwarangi Nanti itu jadi Larutan warangan Yang biasanya dari sebu Warangannya dilakukan dalam Larutan asam Biasanya pakai Air jeruk nipis Itu nanti akan beraksi dengan Bilah kris Atau bilah tombak Nanti yang besinya Itu akan menjadi berwarna Hitam Berwarna hitam Dan terlapisi Lapisan warna hitam Yang lebih tahan Karat Sedang yang bahan Pamornya akan Istilahnya tetap Putih atau abu-abu Atau lebih terang Jadi nanti Kontrasnya akan terlihat Jadi jenis pamornya Akan terlihat Jadi Kelebihan Warangan Salah satunya Jadi bisa menjaga Bila akan Agar lebih tahan Karat Tapi tidak bisa Dilakukan sering-sering Karena proses memutihkan Nanti itu mengikis Bila Permukaan bilah kris Jadi seperti itu ya Jadi Kalau memang Warangan masih bagus Karatnya masih dikit Tidak perlu diwarangi Ulang Cukup dibersihkan saja Kalau ada karat dikit Pakai penggapus itu bisa Jadi seperti itu Dan untuk proses Mewarangi Memang Salah satu hal yang menentukan Adalah proses Memutihkan Bila itu Jadi atau membersihkan Bila Sampai benar-benar bersih Tidak ada noda Sekecil pun tidak ada Setitik karat pun Nanti akan Hasilnya akan Bagus Nah Agar lebih jelas Jadi bagaimana sih Proses mewarangi yang Baik itu Itu langsung Kita simak Sama-sama Ini adalah Proses Memutihkan Bilah Keris Biasanya Larutan yang dipakai Itu adalah Jenis Asam Jadi ini untuk Membersihkan Karat Kalau untuk yang Tradisional Biasanya pakai Larutan Jeruk Nipis Jadi Proses Memutihkan ini Ini sangat menentukan Hasil Warangannya Nanti Jadi kalau misalnya Kurang bersih Atau istilahnya Kurang putih Biasanya nanti Hasilnya Kurang maksimal Dan Proses Memutih ini Biasanya dilakukan Berulang-ulang Jadi sampai Diperoleh Bilah Benar-benar Putih Bersih Nah Ini adalah Bilah-bilah Keris Yang sudah Mengalami proses Pemutian Jadi sudah Bersih ya Jadi Bilah yang sudah Putih ini Atau sudah Bebas dari karat Ini sudah Siap untuk Diwarangi Atau Dicelupkan Atau direndam Kedalam Larutan Warangan Nah Ini adalah Belandongan Untuk menaruh Larutan Warangan Kalau zaman dulu Biasanya Dari kayu Belandongan ini Kalau sekarang Bisa dibikin Dari pipa Ada pipa Yang buat talang Itu dimodifikasi Ditutup Kiri kanannya Setelah Bilah keris Dicelupkan Atau direndam Dalam Larutan Warangan Proses yang penting Adalah Memijit Bila keris Jadi ini Untuk Memastikan Jadi Larutan Warangan Yang sudah Beraksi Dengan permukaan Besi Ini lebih Menempel Dan ini Memang harus Merata Untuk Memijat Mijat Terutama Bagian-bagian Yang Pejetan Dekat Gonjok Itu Harus Benar-benar Diperhatikan Jadi Proses ini Ini diulang-ulang Terus Jadi Direndam Dipijit Direndam Dipijit Seperti ini Sampai Diperoleh Warna Pamor Yang Diinginkan Atau yang Bagus Jadi Memang Untuk Mewarangi Ini Gampang-gampang Susah Jadi Harus Latihan Berkali-kali Nah Ini 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 Kebetulan Yang Melakukan Adalah Mas Edy Salah Satu Rekan Di Condro Aji Yang Memang Sudah Sangat Berpengalaman Dalam Hal Mewarangin Keris Nah Jadi Ini Dipijat-bijat Sampai Warangan Menempel Sempurna Ke Bilah Keris Jadi Harus Diulang-ulang Sampai Bagus Nah Proses berikutnya Setelah Bilah yang Diwarangi Dibersihkan Dengan air Bersih Ini Dikeringkan Untuk Mengeringkan Itu Kalau yang Tradisional Yang Alami Itu Pakai Sinar Matahari Dan Di Angin-anginkan Tapi Kalau Zaman Sekarang Sudah Ada Dyer Pengering Seperti Ini Ini Kita Bisa Manfaatkan Jadi Bila Dia Tepat Kering Dan Memang Hasilnya Cukup Bagus Juga Nah Ini Adalah Bilah Yang Sudah Diwarangi Jadi Untuk Pamor Warna Pamor Dan Besinya Kontrasnya Terlihat Cukup Bagus Dan Terlihat Wingit Dan Kita Bisa Jadi Tau Jadi Jenis-jenis Pamor Pada Tiap-tiap Bilah Nah Ini Ada Pamor Sangat Istimewa Nanti Di video Berikutnya Akan Saya Bahas Keris Dengan Pamor Ini Nah Itu Mewarangi Yang Dilakukan Mas Edi Jadi Salah Satu Kenalan Yang Memang Sudah Cukup Berpengalaman Di bidang Mewarangi Kalau Saya Pribadi Masih Belajar Jadi Hasil Warang Saya Masih Belum Bagus Karena Memang Untuk Mewarangi Itu Susah Susah Gampang Jadi Memang Perlu Pengalaman Paling Enggak Puluhan Kali Nanti Baru Bisa Mengira Ngira Jadi Cara Mewarangi Yang Baik Seperti Apa Nah Mungkin Itu Atau Dulu Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Nya